Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Lul TV Pada kesempatan kali ini Saya akan mengajarkan Cara mengatasi Tulisan Menolak BOSP Ini di Aplikasi Dapodik Versi 2025 Ini status BOSP Ini menolak BOSP Nah teman-teman silahkan Kemudian ke menu sekolah di sebelah kiri Diklik aja menu sekolah Kemudian Di data periodik 2024-2025 Ganjil teman-teman klik Tempatnya di samping sanitasi Kemudian teman-teman scroll ke bawah Disini Teman-teman isi dulu Waktu penyelenggaraan Waktu penyelenggaraan itu silahkan Disesuaikan punya teman-teman 5 hari atau Sehari penuh Silahkan Disesuaikan ya Kebetulan punya saya itu Waktu penyelenggaraan itu Sehari penuh 6 hari Kemudian Sumber listrik itu Punya saya PLN Kemudian Wattnya itu adalah 900 Kemudian waktu Kesediaan listrik Sepanjang waktu Bersedia menerima BOSP Nah ini yang penting ya Teman-teman pilih ya Kemudian Sertifikat ICO Ini Belum bersertifikat Sertifikat punya saya Kalau teman-teman sudah Klik sudah Sertifikat berapa Kemudian Kecepatan internetnya Teman-teman pilih Disusulkan dengan punya teman-teman ya Berapa megabit ya Kemudian Klik simpan Data long Ini sudah berhasil Disimpan Teman-teman Kembali ke beranda Di sini Masih menolok BOSP Teman-teman Silahkan Reload Secara otomatis Bersedia menerima BOSP ya Kemudian Pendaharannya sudah muncul Kemudian Kepala sekolah juga Sudah muncul ya Oke Demikian tutorial dari saya Cara mengatasi Menolak BOSP Dari saya cukup sekian Bila itu Tafiqulitewa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh